Hai guys, welcome to xplay, jumpa lagi sama aku Will dan disini dan kali ini kita mau melanjutin kontennya Revolent kita udah review projectnya, kita udah ngebuat tata cara mendaftar dan setting akun supaya sampai bisa main seperti ini oke, kedua video itu bisa kalian tonton di video aku yang sebelumnya atau nanti aku taruh linknya di box deskripsi kalau kalian pengen lihat guys ya dan sekarang kita masuk ke gameplaynya dan sekedar menge-review hero dan juga user interface ya guys ya oke, ini aku udah ada di in-game nya nah, ini setelah kalian daftar, kalian login, inilah tampilan yang akan kita dapat lalu di bagian sebelah kiri disini nah, itu guys ya, kita udah dapat 3 hero yang bisa kita mainkan secara gratis dan juga bisa earning, meskipun kecil guys ya oke, untuk ketiga hero ini, nah yang lainnya itu adalah NFT tapi itu aku ada sih, tapi belum mungkin bedakan kemari aku mau review yang gratisan dulu guys ya nah, ini 3 hero ini punya role sendiri misalnya fighter, nah itu yang grand, itu ayam, fighter kemudian flanker, dan juga gunner oke, gunner aku gak ada berarti support oke, aku ada support, aku ada flanker, dan juga aku ada fighter ini hero yang kita dapat secara gratis bisa dimainkan, tapi gak bisa diperjual belikan guys ya oke, setelah itu kalau bagian telur ini, ini adalah pet nah, jadi pet ini gunanya kalau kita punya pet kita beli di marketplace itu bisa meningkatkan stats dari hero kita tapi gak berpengaruh sama earning, cuma statsnya aja biar main makin GG lalu di bawahnya ada master ya ini buff yang bisa kita pilih di in-game nanti lalu di bawahnya ada leaderboard dan di bawah sini ada bag ya, ini bag hero aku kalau kita punya skin ada di sini, kalau punya pet ada di sini oke, kita bag aja nah, di sebelah kanan ini ada 2 mode battle guys ya kalau kita punya NFT, kita main yang di reward contest kalau kita yang gratisan, kita main di quick play oke, jadi hero gratis ini kita bisa main 10 kali per hero guys ya jadi dengan 3 hero, kita bisa main 30 kali dengan hero gratis yang per winnya itu kita bisa dapat token 1,5 token land namanya guys token utility-nya nah, ini kita akan mereview hero yang si Jack dulu guys ya Jack, aku mau coba yang Jack nah, ini statsnya HP-nya basic skill SP skill dan land promotion itu ada di sini itu bisa di upgrade guys ya upgrade ke level 2 itu memakai 100 land token land itu bisa kita dapat di in-game atau bisa beli di exchange lalu sebelah kiri ini, kalau kita punya pet bisa kita tambah tapi karena aku gak ada, kita next aja dan kita try dulu guys ya kita coba-coba dulu sebelum kita masuk ke gameplay dari si flanker guys ya oke, ini kita di training mode nah, dari sebelah kanan itu kita bisa pilih buff yang kita mau SP regen oke, basic attack ya nah, jadi dia tipe range guys ya nah, ini skill damage bisa tambah supaya tambahin damage nah, jadi kalau serangan kita mengenai musuh ini ulti di sebelah sini ready guys ya nah, ini nah, ultinya dia ngasih damage yang jauh lebih besar sih guys ya area gini nah, supaya kita bisa ngedapatin ultinya lagi ya, kita basic attack ke musuh nah, dia nambah oke, ulti jadi bisa di ulti lagi jadi gameplaynya gitu aja guys ya normal attack normal attack kumpulin ulti sampai ulti jadi oke, ulti jadi gas kan nah, mapnya seperti ini kira-kira guys dan naga-naga juga oke, ulti nah, jadi damage ultinya ini sakit banget guys ya lihat ya, lihat ya tuh, HP dia 2000 oh, kalau kita lebih dekat gini damagenya lebih sakit ya karena masuk ke dia sendiri ini guys ya coba nah, meninggoy langsung ya gak pakai selah-selah meninggoy oke, kita exit sekarang kita masuk ke gameplaynya guys ya ini kita main ke gameplay hero gratis ya oke, kita back disini eh, aku select aja dulu select, aku ke quick play nah, lalu kita ke battle tuh ya 5 per 10 jadi 1 hero gratis bisa 10 kali main ini kita mencari apa dulu matchmaking dulu guys ya terus, apakah beli NFT-nya ini worth it atau enggak nah, di harga token yang sekarang untuk beli NFT itu yang tipe rarity yang biasa aja aku rasa worth it guys ya anak-anak discord tuh udah pada beli dari rarity yang biasa dan so far sih game-nya enjoy, fun, cepat, asik bisa mabar, moba makanya aku cukup excited ya guys ya ya, selama harga tokennya aja gak hancur-hancur kali aku rasa ini game yang mungkin akan kumainkan untuk jaga wangtung cukup lama ya guys ya oke, matchmaking dapat nah, cuman kadang karena ini masih baru kita kalau yang gratis-gratis ini mau ngelawan bot ya guys ya itu kita ngelawan bot dia punya pet 3 dan aku rasa itu level dia juga tinggi juga nih guys ya oke, let's go nah apa nih ya imun nah, jadi ini kita rebutan buah guys ya kita rebutan buah oke, dapat nice jadi kita rebutan buah di mode ini kalau udah dapet 10 buah akan ada countdown, count timer sampai dia menghitung sampai habis kita yang menang gitu ya oke, ini aku ada 4 buah yang aku dapet jadi aku lebih baik hati-hati nice oke, dapet 6 nah, ini box-box ini bisa didapat buff juga ini guys ya waduh, 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 waduh ngeri, ngeri, ngeri kawan, kawan help me, help me diambil buahku guys oke, nice wah, yang satu itu ngejar aku deh ya guys tau deh aku punya ini 5 oke, nice kita udah punya 7 buah kita ulti lah ya nah, waduh, mati kawan-kawanku ya waduh, 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 waduh ini kawan kita gawat nih guys ya waduh, 1 AFK apa gimana sih tuh waduh, 6 buah yang ini diam aja nih inilah, gaskan satu nih mana ada bahaya disitu ada saya oke, nice dapet 7 aduh sakit kali tuh, sakit kali mana deh, mana deh woi, ini dia, ini dia, ini dia aduh, jangan mati dong aih, mati eh oh, itu temen aku yang diam ini oh, iya, iya 14, oke, 6 nah, kita punya 14 buah jadi dia udah mulai menghitung jadi gameplaynya nih cepet banget ya guys ya oke, victory jadi gitu aja kayaknya satu gameplay ini cuma 1 menitan lah 1 gameplay, 1 menitan ya, paling sekitar 15 menit kita udah bisa main sebelum main 1 hero dan karena gamenya menyenangkan jadi ini gak akan woi, X-Play MVP dong X-Play GG Gaming continue oke, itu battle pertama guys ya nah, jadi ini untuk awal kita cuma bisa mode berbutan buah ini guys ya sebenarnya dia banyak modenya ini makanya aku rasa akan cukup menarik juga ini game nah, kalau di awal-awal ini untuk yang gratis kita cuma bisa main di mode buah dulu ya guys ya and then kita masuk aja ke battle yang kedua oke nah, ini musuh kita lihat tuh dia ada pet 3 guys ya dia ada pet 3 dan aku rasa leveling tadi kita lupa lihat level lawan kita berapa ya nah, kawan aku itu 2 punya pet juga kayaknya ini sesama bot ini guys ya ya, jarang-jarang player yang bener pakai pet ya karena ini masih baru juga sih waduh, aduh dia udah luan aja dong oke, nice ambil-ambil nih ya, kembira kau jelen ngambil ayy supi nice GG Gaming kita dong oke 5, udah 5 nah, ini masih mudah karena kayaknya orang masih banyak yang belum ngerti main game ini guys ya oke, keliatannya sih mudah ulti maning goy sikit lagi sikit lagi woy GG Gaming deh nah masih 5 ya woy kawanku ninggalin buah 1 disini HP full nah, lihat tuh liat tuh, maju-maju sendiri tuh ulti oke hmm maning goy ambil-ambil ambil-ambil darahku sikit satu lagi nah nice dapet satu lagi oke countdown sekarang kita mau dipertahan guys jangan soan-soan guys tapi karena aku jarak jauh aku bisa gak ganggu-ganggu sikit lah ya woy ulti oke nice satu oke nice battle yang kedua very fast dan gaulawannya masih begindang lah ya jadi kayaknya kalo ngejar top rank atau MMR kalo rajin aja kurasa ini masih oke nih guys ya woy MVP kawan aku dong ya bukan aku wah tuh ya woy kawan kita level 5 level 6 nah dia level 1 level 1 level 3 jadi leveling disini juga sangat membantu jalannya pertandingan guys ya ya kira-kira begitu lah ya guys satu battle lagi dong oke ini dia dan lawannya ya masing-masing mereka punya patch cuman aku sendiri ga punya patch disini guys ya oke nanti di endgame kita liat level dia level berapa yang punya-punya patch ini tapi untuk sekarang kita berusaha memenangkan pertandingan aja lah dulu ya oke yuk-yuk gas kan ke lokasi buah woy udah-udah pada ada buah sini nih oke gas nih nih satu jangan sampai dia dapet nice langsung kita dapet waduh ulti oke ini ada ayy makjang mati aku cepet-cepet ambil wah kayaknya udah mulai susah nih woy ini dekat sini dia dekat sini dia dong wah ini lawannya ngerti main nih guys ya kalah nih guys nah kawanku mati-mati aja dong aduh jangan sampai 10 mereka ada gawat nih itu sikit lagi dong oke nice nice woy itu dapet 5 mundur John udah 5 John aduh kena tarik iya Allah dia tuh kan dia gak ngerti main kan masa dia udah pegang 5 buah dan dia maju bukannya defense ini gawat nih kita harus ngebuat aduh 8 detik lagi harus ngebuat mereka buahnya di bawah 20 ayy ya begitulah ya begitulah deh ya guys gameplaynya guys ya level 6 level 5 level 6 level 4 3 dan aku level 1 jadi leveling itu perlu banget guys ya oke guys itu dia gameplay dari Revelline kali ini dan kalau kalian ada yang pengen ditanyain silahkan tulis di kolom komentar atau kalau mau cepat langsung join aja ke discord kalau kita pas lagi voice chat kalian join aja tanya langsung aja guys ya jangan sungkan-sungkan dan jangan lupa di like dong videonya supaya aku tetap semangat buat video dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bye-bye selamat menikmati